assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan nobil elektronik oke kali ini ada yang request membuat lampu light usb 5 volt dengan daya menggunakan powerbank ada yang request ini saya ada light up 20 watt dia mati total ya kita manfaatkan untuk lightnya yang masih hidup untuk lampu emergency kita buka aja langsung dalamnya seperti ini light up-up-up itu dia drivernya hanya menggunakan kapasitor oke oke langsung kita copotin untuk komponennya ini kita lepas untuk kapasitor ini ya logo sama kapasitor milarnya ini karena nanti tidak kita pakai untuk logo dan milarnya karena kita akan membuat lampu light usb 5 volt selanjutnya kita cek satu per satu untuk mata lightnya yang sudah off mana saya menggunakan ini tester autoval tester light autoval ya terima kasih terima kasih Oke, kita tanda yang mati. Terima kasih. Ada 4 biji yang mati, kita tandai untuk yang mati, kita corot pakai sepedal. Itu lainnya masih oke. Oke. Kita seri dengan resistor 22 ohm. Tapi kalau ini ngetesnya harus satu-satu. Kita tes satu-satu cari mana yang mati, kita tandai. Ini berlaku untuk ngetes lampu LED 3V ya. Seperti pada PCB ini. Oke, selanjutnya karena kita membuat lampu emergency USB 5V, untuk jalur-jalurnya kita potong. Ini. Kita potongin. Nanti kita sambung paralel semua. Oke. Oke, kalau jalurnya sudah terpotong gini. Tinggal kita kerik untuk bagian pinggir-pinggirnya ya. nanti untuk tempat penyodaran kabel ya. Selanjutnya tinggal kita jumper ya. Kita jumper untuk kutub min kita hubungkan ke kutub min, kutub plus. Kita jumper dengan kutub plus. Ini untuk min ada tandanya ini. Jadi kita rangkai paralel untuk lightnya yang masih hidup ini. Kutub. 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 selamat menikmati oke hasilnya seperti ini kurang rapi ya tapi gak apa-apa karena nanti ini di dalam box jadi gak kelihatannya selanjutnya kita cek dulu ya untuk jalurnya ini sudah benar atau ada yang kebalik nanti kalau ada yang kebalik biasanya ada yang mati moga-moga ini jalurnya benar gak cek ini nyala semua ya tadi jangan mati 4 ini nyala semua tinggal kita sambung pakai resistor nanti pakai terus pakai kabel USB oke untuk resistornya saya menggunakan ini 3 ohm 2 buah kita pasang seri jadi nanti totalnya 6 ohm atau bisa menggunakan juga resistor 5,6 ohm ya atau 6,8 terserah tapi saya adanya ini dia ukuran 2 watt kita sambung kita seri bagian min atau plus terserah ini untuk memasangannya kebalik juga gak apa-apa oke selanjutnya kita pasang ke casingnya ini kita buka untuk binasnya ini untuk lubang kabel USB ini kabelnya kita potong saja terus kita masukkan ke sini untuk kabel merah ini positif putih negatif kalau kabel USB isi 4 biasanya yang negatif itu warna hitam positif merah ini yang saya seri resistor bagian negatifnya kalau mau pakai positifnya juga boleh gak apa-apa sama saja oke tinggal kita rapikan terus kita tutup selanjutnya kita coba karena berhubung saya tidak punya powerbank padanya USB 5V ini lumayan terang ini kalau untuk mati lampu sudah lumayan kalau kurang terang nanti resistornya bisa dikurangi untuk tahan untuk tahanannya bisa pakai 4,7 terakhir oke sekian video kali ini membuat lampu emergency dari lampu led bekas abel-abel semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan atau mau request mau dibikinin apa silahkan tinggalkan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urusualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.